Saling puji Jokowi Prabowo terlihat jelas di Rapimnas Partai Gerindra setelah sempat muncul isu keretakan hubungan di antara keduanya. Kita kupas pujian keduanya bersama politisi Partai Gerindra sekaligus anggota DPR Komisi 11 dari fraksi Gerindra, Kamru Samad, dan juga pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Selamat petang Bang Samad, Kang Ujang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Pak Sintia, Bang Kamru Samad. Selamat petang, Kang Ujang. Kang Ujang, kalau kita lihat saling puji ini, ini apakah artinya keduanya ingin menggambarkan dan juga mengsyaratkan bahwa proses transisi pemerintahan mulus, tidak retak, dan baik-baik saja? Ya, pertama itu ya, ingin memastikan bahwa selama ini Pak Prabowo dengan Pak Jokowi satu frekuensi, satu kepentingan gitu ya, saling menguntungkan dalam konteks menjaga pemerintahan. Menjaga negara, mengawal apa namanya, transisi demokrasi menuju katakanlah 20 Oktober nanti, yang pertama. Yang kedua tentu, ini sekaligus juga membantah pihak lain, pihak luar yang mengindikasikan bahwa seolah-olah gitu, bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pecah. Seolah-olah ketika kasus misalkan revisi undang-undang pilkada tidak terjadi itu, terjadi konflik antara keduanya. Nah, paling tidak sanjungan-sanjungan tersebut saling memuji itu ingin membantah bahwa itu tidak terjadi. Nah, yang ketiga saya ingin mengatakan ya bahwa inilah ya budaya, budaya kita yang sejatinya bagus dalam konteks positif untuk saling menjaga mengawal pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, sejatinya daripada gontok-gontokan, daripada saling serang, lebih baik saling memuji apalagi kita tahu dan sama-sama tahu bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo sama-sama dalam rumah yang sama ketika pilpres yang lalu. Artinya ya dalam konteks itu saya melihat saling puji ini ya dalam konteks agama dianjurkan, tapi tadi untuk membantah juga pihak lain bahwa selama ini ya akrab, selama ini solid, selama ini satu frekuensi, satu tubuh ya. Tadi Pak Prabowo mengatakan ketika ada nyubit ya apa namanya itu kader gerinda juga merasa tercubit, merasa apa namanya ya bahasa saya gementar. Ini kan sama dalam konteks agama gitu, kalau satu tubuh itu katakanlah apa namanya sakit maka tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Dalam konteks itu ya saya melihat sesuatu yang positif saja dalam sanjungan tersebut. Ya Bang Samad ini kalau ada yang cubit Pak Jokowi seluruh kader gerindra ikut tercubit gitu merasakan sakitnya. Ini bagian dari toleransi atau bagian dari merasakan hubungan kedekatan atau bagian dari apa nih? Ya Mbak Sintia itu adalah refleksi tanggung jawab Pak Prabowo dan Partai Gerindra dalam mengawal pemimpin-pemimpin bangsa kita baik saat menjabat maupun setelah selesai masa pengabdiannya. Kenapa demikian? Tentu ada banyak pengorbanan yang telah didedikasikan untuk pembangunan nasional kita. Pak Jokowi sosok yang telah membangun ribuan kilometer jalan tol. Ya ratusan ribu jalan desa selama 10 tahun. Mampu menurunkan angka kemiskinan bahkan angka kemiskinan ekstrim tinggal 0,8 persen. Itu artinya dedikasi dan pengabdian beliau juga harus kita betul-betul hormati dan jaga. Jadi itu spiritnya dan siapapun pemimpin bangsa kita semuanya memiliki kewajiban untuk terus menjaga. Supaya maruah, kehormatan, diri dan keluarganya senantiasa terjaga. Karena ini adalah menyangkut pembelajaran sejarah. Bukan bagian dari ucapan terima kasih karena ikut mendukung Pak Prabowo dan juga Gibran sehingga akhirnya sekarang menjadi presiden dan wakil presiden terpilih? Tentu kita berterima kasih kepada presiden karena mampu menciptakan pemilu yang adil, terbuka kepada semua orang sehingga bisa berkontestasi. Ada tiga pasangan calon yang ikut dalam kompetisi pilpres dan punya kesempatan berkampanye sama-sama di waktu yang sama di seluruh Peloson Nusantara dengan segala keunggulan dan keterbatasan ketiga paslon. Kita berterima kasih karena ruang demokrasi itu bisa dijaga dan diberikan kesempatan. Sehingga rakyat punya pilihan lebih dari satu pada saat itu. Dan akhirnya rakyat 96 juta lebih memilih Pak Prabowo Gibran. Yang kedua kita juga berterima kasih karena perjalanan ini adalah refleksi kerjasama yang dimulai dari 2019 Mbak Sintia. Di mana kontestasi dua kali Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tetapi dengan rasa jiwa yang sangat besar Pak Prabowo dan uluran tangan yang begitu terbuka dari Pak Jokowi sehingga 2019. Dua figur ini bisa menyatu membangun bangsa dari dalam pemerintahan. Tentu kita berterima kasih dan lima tahun menjadi kepala negara memberi kesempatan kepada Kementerian Pertahanan untuk terus meningkatkan diplomasi pertahanan kita. Dukungan anggaran penguatan alusista kita dan juga lebih dari itu yang terpenting adalah kesamaan visi dalam keberlanjutan pembangunan nasional. Jadi kita berterima kasih dalam banyak aspek Mbak Sintia terhadap apa yang sudah diperoleh oleh rakyat Indonesia, oleh bangsa Indonesia, oleh Partai Gerindra, oleh kita semuanya. Begitu Mbak Sintia. Kang Ujang ini kan istilahnya begitu kuat, didengar di publik begitu ramai. Kalau analisa Anda, apakah ucapan Pak Prabowo ini menjadi bagian dari sinyal dan juga pesan bahwa Pak Prabowo termasuk Partai Gerindra akan ikut membentengi Pak Jokowi ketika nanti sudah tidak menjabat sebagai presiden? Ya saya yakin iya ya karena itu kan bagian daripada simbiosis mutualisme apa namanya sama-sama ya. Tadi Pak Prabowo katakan tanda petik ya, turut Pak Jokowi berkontribusi di Pilpres yang lalu memenangkan Prabowo Gibran. Lalu dalam konteks yang sama ya tentu feedbacknya adalah bagaimana Pak Jokowi memastikan ketika landing nanti, ketika sudah tidak berkuasa nanti ya tentu merasa aman, merasa nyaman dalam konteks politik, hukum, dan ekonomi. Kita tahu bahwa di Indonesia dalam konteks teori ya, power center, orang yang tidak punya kekuasaan itu cenderung tidak dihargai. Oleh karena itu ya ke depan, kelihatannya Pak Prabowo ingin menjamin, Pak Prabowo yang sudah berkontribusi katakanlah tanda petik yang memenangkan Pak Prabowo Gibran di Pilpres yang lalu, ya tentu harus dikawal, dijaga, sehingga apa? Sehingga simbol negara presiden itu walaupun sudah tidak menjabat lagi ya merasa aman dan nyaman. Dan ini perlu ya, karena kita ini di kita, kalau perspektifnya di masyarakat ada gula, ada semut, jadi tidak punya posisi ya, ditinggalkan, tidak punya jabatan juga ditinggalkan. Ini kan yang terjadi apa namanya di presiden sebelum, misalkan Pak SBY sebetul hebatnya 10 tahun memimpin, begitu turun partainya akan dikudeta. Nah lalu Bu Mega ya memegang kendali, apa namanya, Ketua Umum Partai dan itu pun kan ada isu-isu juga ingin dikudeta gitu. Oleh karena itu ya tentu Pak Jokowi butuh sandaran ya, butuh perlindungan dalam konteks politik, hukum, dan ekonomi kepada Pak Prabowo. Dan itu hal yang umum saja, hal yang biasa saja bisa dilakukan. Bukan karena di kita ini simbol ya, kepala negara, kepala pemerintah itu simbol yang harus dijaga. Walaupun memang di luar negeri mohon maaf ya, kita baru menyaksikan bagaimana di korsel, apa namanya, mantan presidennya jadi tersangka. Karena dianggap melakukan KKN. Tapi ya itulah korsel berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia tentu tadi ada jaminan dari Pak Prabowo agar Pak Jokowi merasa aman, aman ketika sudah tidak menjabat lagi. Kang Ujung, kalau yang menjadi highlight dalam speech-nya Pak Prabowo, salah satunya adalah ketika politik juga berguru pada Pak Jokowi. Apakah ini artinya ketika nanti di masa pemerintahan Pak Prabowo, ketika ada lawan-lawan politik akan mengacu pada pola ataupun cara-cara Jokowi? Ya saya rasa gini, akan mengambil sesuatu yang positif ya dari Pak Jokowi. Tentu tadi yang memperbaiki apa yang kurang dalam konteks strategi politik. Pak Jokowi sebagai manusia hebat dalam konteks menang di Solo, jadi gubernur, belum selesai masa jabatannya lalu jadi presiden dua kali. Ini kan memang kalau dipelajari secara politik kan sangat matang dan sangat kuat. Oleh karena itu wajar jika Pak Prabowo beberapa kali dalam sambutannya, dalam statemennya mengatakan ya banyak berguru, banyak belajar kepada Pak Jokowi. Nah apakah nanti pemerintahan beliau yang baru nanti akan berguru? Saya meyakini ada sisi-sisi yang positif yang diambil, tentu ada juga yang sisi-sisi lain yang harus diparyasikan ya atau diimprovisasikan dalam konteks kebijakan pembangunan. Karena semua kebijakan itu tidak akan semuanya baik, pasti ada sisi-sisi minus yang harus ditambal juga. Nah dalam konteks itu ya Pak Prabowo harus juga punya pandangan orisinil untuk ide-ide untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena sebenarnya tinggal mengimplementasikan apa yang sudah dijanjikan, memastikan bahwa janji kampanye Prabowo Gibran itu terrealisasikan kepada publik. Seperti makan siang gratis itu ditunggu-tunggu gitu ya, beasiswa, kedokteran dan lain sebagainya. Ditunggu-tunggu juga mengatasi apa nama kemiskinan, lalu juga soal mengatasi pengangguran, termasuk juga saya melihat bagaimana ingin menegakkan hukum dan pemerintahnya tidak akan korupsi. Itu kan tinggal diimplementasikan saja di lapangan dan itu butuh keseriusan dari Pak Prabowo. Seperti itu. Oke, Bang Samad Anda setuju dengan statement bahwa memang nanti di saat Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi, dibutuhkan suatu kekuatan yang besar? Dan Gerindra adalah wadahnya? Kita perlu kekuatan besar, karena di tengah pola potabilitas ini ketidakpastian, tantangan global, tantangan domestik itu tidak gampang Mbak Sintia. Karena itu diperlukan, kita perlu guyup, kita perlu rukun antara tokoh-tokoh bangsa kita, karena kita harus tetap fokus pada arah pembangunan nasional kita. Nah, termasuk mana skala prioritas yang harus kita selesaikan? Setuju pemberatasan korupsi kita jalankan sebagai prioritas, tapi pemberatasan kemiskinan juga tidak kalah penting. Pencipta lapangan kerja untuk pengangguran juga tidak kalah penting. Nah, supaya energi pemerintah ke depan bisa fokus terhadap permasalahan-permasalahan rakyat yang diamanatkan oleh undang-undang dasar, konstitusi kita untuk kepentingan nasional kita, maka kita perlu satu sama lain betul-betul bersatu padu. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa kalau kita terus larut pada situasi instabilitas politik, maka kita tidak akan bisa take off menjadi negara maju sebagaimana yang kita harapkan di 2045. Sekarang ini kita masih terjebak di middle income trade, Mbak Sintia. Nah, kita mau keluar dari situ. Kita mau menjadi negara maju. Diperlukan SDM yang memiliki daya saing yang unggul. Nah, itu perlu effort yang besar dari seorang pemimpin, dari tokoh-tokoh bangsa, dari sebuah kebijakan, dari seluruh program, supaya sinergi untuk mewujudkan cita-cita itu. Kalau tidak, kita akan setback kembali. Kita akan setback kembali dan kita harus memulai dari nol. Dan itu yang kita tidak ingin lakukan. Karena itu, arah ke depan untuk mendorong supaya ada kemandirian di ketahanan pangan, ada kemandirian di energi, ini saja memerlukan kekuatan besar, Mbak Sintia. Tidak gampang mewujudkan hal tersebut. Lalu bagaimana ketika nantinya, ke depannya, akan ada suara-suara kritis yang mengkritik, memberi masukan kepada Pak Prabowo? Mbak Sintia, suara kritis, media, LSM, para pengamat, akademisi, itu adalah sesuatu yang diperlukan sebagai bangsa besar, yang memilih demokrasi sebagai jalan untuk membangun negaranya. Tidak boleh dimatikan, kita harus berikan ruang itu. Tinggal bagaimana kita mengakselerasi kritikan, saran, pendapat, atau aspirasi yang diberikan, kita artikulasikan menjadi sebuah kebijakan sehingga bisa dijawab apa yang menjadi kritikannya. Karena itu adalah sebuah keniscayaan yang mesti ada di dalam negara demokrasi sebesar Indonesia, Mbak Sintia. Itu mesti ada dilakukan. Kita bisa bayangkan kemarin, di DPR misalnya, Mbak Sintia, di dalam pembahasan berbagai undang-undang, di saat yang sama ada aspirasi, semua rakyat menyuarakan di media sosial, dan DPR mendengar aspirasi itu. Coba kalau tidak ada kritikan misalnya, Kang Hujan bisa bayangkan, setelah diketok baru-baru. Artinya akan menjadi komitmen Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra, di pemerintahan nanti akan terbuka ruang sebesar-besarnya untuk kritik dan masukan. Dan dijamin, Pak Prabowo sudah 20 tahun lebih berada di koridor demokrasi. Sejak 2003 beliau masuk di politik, sudah 21 tahun berkontentasi dan berjuang melalui jalan demokrasi. Jadi jangan khawatir, jangan ragu soal itu Mbak Sintia. Kami tangkap dan kami highlight. Kang Hujan, kemarin juga Pak Prabowo sempat menyebutkan di depan publik bahwa Ibu Megawati menitip salam. Ini maksudnya apa? Apakah memang ingin menyampaikan bahwa hubungannya dengan Megawati pun baik-baik saja? Ya, kita tahu dan sama-sama tahu hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati tidak ada masalah. Tetapi yang ada masalah adalah hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Artinya ini pesan Pak Prabowo ya? Bahwa hubungannya dengan Megawati baik-baik saja meskipun dengan Pak Jokowi juga baik-baik saja gitu? Ya, tentu disitulah fungsinya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang akan dilantik 20 Oktober nanti menjadi penengah gitu loh. Menjadi mediator tadi agar pemimpin-pemimpin bangsa ke depan guyub gitu. Ya, apa namanya manusia ada plus minusnya, ada kekurangannya, tidak akan ada sempurna. Pasti akan ada yang terluka dalam konteks kontestasi. Pasti ada menang, ada kalah. Nah, karena tadi kalau memang tokoh-tokoh bangsa tersebut ya saya katakan berjiwa negarawan, maka tadi ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya kita hormati bahwa tadi ada salam, bahwa itu adalah penghormatan kepada Ibu Megawati dan penghormatan kepada Pak Jokowi. Saya melihatnya sesuatu yang positif dari situ. Bang Samad, Anda sepakat dengan itu apakah benar nanti ke depannya Pak Prabowo akan menjadi penengah dan juga apa ya, jembatan antara Pak Jokowi dan juga Ibu Megawati. Iya Mbak Sintia, kita tahu bahwa Ibu Megawati adalah tokoh bangsa. Ayah beliau, Bung Karno, selalu menjadi rujukan dalam banyak sekali referensi pidato-pidato politik Pak Prabowo dalam kurun 20 tahun ini. Sehingga bukan hanya soal penghormatan kepada Ibu Megawati sebagai tokoh bangsa, tetapi juga soal ideologi perjuangan. Trisakti dari Bung Karno juga banyak sekali mengilhami pikiran-pikiran Pak Prabowo dalam perjuangan politiknya. Sehingga saya yakin dan percaya tidak ada halangan sedikitpun untuk merajut berbagai macam komunikasi berkaitan dengan kepentingan bangsa ke depan. Bagi Pak Prabowo, apapun yang menjadi kepentingan bangsa, kepentingan rakyat pasti akan didahulukan di atas segala-galanya. Begitu Mbak Sintia. Baik, terima kasih Bang Kamru Samad, anggota DPR Komisi 11 dari fraksi Partai Gerindra dan juga Kang Ujang Komarudin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sama sore. Sama sore, sama-sama Bang Sintia, Bang Kamru Samad.